Budaya menangkap ikan tradisional khas Kalteng Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Kalimantan Tengah memiliki banyak warisan seni dan budaya Pemerintah berupaya agar warisan tersebut dapat terus bertahan dan diwariskan kepada generasi muda Warisan budaya yang sangat menarik salah satunya adalah menyauh kelauk Pemerintah Kalteng melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng kembali menggelar lomba menyauh kelauk atau menyendok ikan Sebagai bentuk pewarisan budaya tradisional khas Kalteng Lomba menyauh kelauk dilaksanakan UPT Museum Palanga Kalteng sebagai rangkaian peringatan HUD ke-64 Kalteng Kepala disebut pari Kalteng Guntur Telajan melalui Kepala UPT Museum Palanga Kalteng Hasanuddin mengatakan Menyauh kelauk merupakan salah satu kegiatan yang memang secara rutin dilaksanakan disebut par Kalteng Melalui UPT Museum Palanga Kalteng Hasanuddin menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka membina dan membangun karakter generasi muda Agar dapat mencintai kebudayaan khas Kalteng Menyauh kelauk kerap dilakukan masyarakat untuk mendapatkan ikan sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi bersama dengan keluarga di rumahnya Menyauh kelauk ini diharapkan dapat menjadi sarana berwisata dan belajar bagi masyarakat Terutama kaum generasi muda di Kalteng dalam menggunakan alat tangkap ikan tradisional yang aman dan tidak merusak lingkungan Kaum milenial juga memiliki peran yang sangat kuat dalam menumbuhkan rasa kecintaan akan budaya, adat, dan kesenian terhadap keberlangsungan masyarakat di provinsi berjuluk bumi Pancasila ini Tabengan untuk Tabengan TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!